KESUKSESAN RAFI AHMAD Kesuksesan Raffi Ahmad di panggung dunia hiburan tanah air tak bisa dipandang sebelah mata. Raffi yang sempat hidup dengan keterbatasan ekonomi, kini telah menjelma sebagai seorang sultan yang memiliki kekayaan yang cukup berlimpah. Tentu atas pencapaian yang diraihnya saat ini, teluput dari dukungan orang sekitarnya yang selalu senantiasa membantu dirinya dalam mendongkrak jenjang karir hingga saat ini. Sebut saja sederet asisten pribadinya seperti Sen Sen dan Lala yang perlahan mulai ikut terkenal setelah keduanya menjadi sosok yang setia menemani Raffi dan Gigi hingga sesukses sekarang. Tidak hanya terkenal, berkat pengabdiannya selama ini kepada Raffi, Lala dan Sen Sen secara perlahan mulai bisa mewujudkan rumah impiannya yang dibelikan khusus oleh sang sultan dari Andara. Lantas seperti apa curhatan Sen Sen usai Raffi membangunkan rumah impian secara cuma-cuma untuk dirinya? Dengan ngeucap bismillah, Alhamdulillah, Masya Allah, masih gak nyangka. Ternyata sebentar lagi rumah ini akan jadi. Dan sebentar lagi juga rumah ini akan jadi tempat tinggal aku selamanya. Masih kayak mimpi, punya rumah, dan kayak gak percaya aja gitu. Ya Allah, terima kasih banyak atas dukmat yang telah keberikan. Terima kasih juga buat my boss yang selalu mau support dalam segala hal. Dan aku juga mau bilang terima kasih buat Mbak Sandy, Mas Gilang, MS Globe. Terima kasih banyak ya buat orang-orang yang baik dalam hidup aku. Terima kasih juga buat orang-orang sekalian aku yang selalu mau support aku dalam hal segala apapun. Bekat kalian, aku punya rumah impian. Bekat kalian, aku bisa mewujudkan semua mimpi. Yang dulu aku cuma mimpi punya rumah, dan ternyata sebentar lagi rumah ini akan menjadi kenyataan. Dan sebentar lagi juga rumah ini jadi tempat tinggal aku. Jadi buat kalian semua, jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah mengenal kata lelah. Jangan pernah menyerah. Kalau kita terus berusaha dan berdoa dan bekerja keras, Insya Allah, hasilnya akan seperti aku sekarang. Jadi buat kalian, tetap senangat ya. Aku yakin kalian juga bisa. Kita mau lihat rumahnya Om Sesen. Wow. Punya Om Sesen udah berbentuk malah nih rumahnya. Udah keren banget. Wow. Cakep-cakep banget ini. Om Sesen rumahmu udah mau jadi nih. Estimasi berapa lama lagi nih Om? Bulan. Biasa lagi kita guys. Menengok rumah. Estimasi berapa lama lagi Mas Ardy? Satu bulan setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai kelihatan bentuknya ya Mas Ardy. Masya Allah. Bismillah. Ini. Ini tanah kosongnya. Kalau ada rejeki nanti kita bangun. Sekarang tahan dulu. Nunggu ada duit dulu ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bulan setengah lagi. Kenapa aku bangun rumah dari awal. Nggak langsung jadi. Karena menurut aku adalah. Aku pengen tinggal di rumah yang benar-benar yang sesuai dengan keinginannya aku. Jadi kalau udah beli jadi. Sebenarnya itu. Ini ya. Jadi kalau rumah itu pertama kali aku lihat masih kayak tanah gitu. Terus aku harus ketemu sama. Awal ketemu sama agent. Terus ketemu sama developer. Nah akhirnya aku tak tokannya sama agent. Terus sama developer. Aku pengen seperti ini. Pengen seperti ini. Akhirnya terhujud semua gitu. Jadi aku pengen benar-benar rumah yang pengen aku tinggalin. Yang harus benar-benar dari Hati banget. Jadi biar aku serak. Biar aku gimana. Biarnya pulang pun nyaman gitu. Jadi enggak yang apa ya. Enggak yang kalau enggak yang menurut aku kalau enggak sesuai keinginan susah sih. Lebih tepatnya aku pengen menyendiri dan aku pengen punya privasi. Karena menurut aku adalah ketika aku punya rumah. Aku sudah bilang sama saudara, sama siapapun. Sama teman-teman aku. Aku pengen punya salah satu privasi yang benar-benar privasi yang aku sendiri. Jadi tinggalnya ya mungkin tinggal sendiri. Ya Alhamdulillah sih bersyukur aja. Bersyukur ya apa yang udah didapetin ya dijaga. Ditingkatin ya lebih ke bersyukur aja lah. Ini adalah salah satu doa juga sih rumah gitu. Ketika kemarin pergi umroh aku di depan Kaabah tuh berdoa ya Tuhan. Seandainya aku dikasih umur panjang dan dikasih rezeki yang bagus. Terus ya aku pengen punya kehidupan yang benar-benar privasi dan pengen menyendiri. Aku bilang sama Allah, Ya Allah kasih aku rumah. Berikan aku rumah. Jadi September aku berangkat, Februari itu aku akan rumah. Terus ya keinginannya ya insya Allah tahun depan aku pengen pergi haji. Sebenernya udah lama tapi terrealisasinya baru. Karena gak gampang. Berkah bisa bawa berkah aja mau. Aku selalu bilang sama anakku, Urah Fatar mau kerja apapun. Yang penting hijur, halal, udah gitu. Sama semuanya. Rezikinya ada masing-masing. Sebelum Sensen dan Lala terdapat sosok yang tak kalah penting dari nama di atas. Ia sosok tersebut ialah Mary. Yang diketahui telah bekerja lama dengan Raffi. Sejak dirinya sempat memutuskan menikah pada beberapa waktu lalu. Tentu atas pengabdiannya yang terbilang cukup lama. Mary pun juga mendapat sebuah hadiah berupa rumah mewah dari Raffi. Sebagai bentuk apresiasi kesetiaannya dan turut andil dalam kesuksesan sang sultan. Lantas seperti apa curhat Mary dalam menyikapi royalitas Raffi Ahmad terhadap dirinya? Ya kalau sekarang sih pasti udah aku punya rumah sendiri disini. Dan itu dibeliin free dengan bos Raffi semuanya yang beli ya. Cuman kalau misalnya ngisi, yang ngisi tuh aku semuanya. Karena mungkin juga bos Raffi udah ngasih free ke aku beliin rumah. Isinya masih minta bos Raffi itu keterlaluan banget. Makanya ya pencapaian yang terbesar yang aku dapat untuk saat ini itu. Karena kan emang dari dulu salah persepsi aku. Dulu tuh ngapain saya beli rumah disini. Enak kan saya ada uang ditabung ke kampung. Ternyata pikirnya aku tuh paling tuanya aku di kampung matinya di kampung kan gitu kan. Ternyata salah itu. Buat kalian semua salah kita tuh harus ada dua-duanya. Jadi disini ada, di kampung juga ada gitu. Alhamdulillah suh, Alhamdulillah aku saat ini ibaratnya aku dengan umuran yang udah kepala empat ini bisa punya rumah dan dapat rezeki dikasih bos Raffi disini. Amin mbak Gigi. Terima kasih banget buat bos Raffi. Buat asisten artis semuanya ya. Jangan pernah diri kalian itu sombong karena mengikuti artis. Itu titik. Jangan pernah kalian sombong karena mengikuti artis. Karena kita tanpa artis itu bukan siapa-siapa. Jadi kita low profile aja ketemu sama siapapun, ketemu sama siapapun kita selalu pasang senyum, negor, udah itu aja. Karena kan kebanyakan kalau aku lihat asisten-asisten sekarang itu lebih artis daripada artisnya. Lebih artis daripada artisnya. Kenapa aku dari dulu meski kerja sama bos Raffi yang katanya artis nomor satu di Indonesia, yang artis super bagus di Indonesia gitu, baik apa segala macem. Tapi aku tetap hidup yang ngontrak, yang bukan nyewa apartemen. Banyak banget kan artis-artis yang nyewa apartemen yang sekitaran bulanan itu bisa 5 juta. Lah ngapain menurut aku, aku nyewa apartemen sampai 5 juta. Mendingan aku tuh nyewa yang 1 juta sebulan kalau misalnya ada 1,5 juta kayak gitu kan. Lainnya bisa dikirim ke ibu di kampung atau simpan buat di masa tua kita. Makanya kita itu pintar-pintar menabung uang buat masa depan kita ke depannya. Karena kita waktu itu nggak bakalan terulang. Makanya pintar-pintar kita buat menabung buat masa di hari tua kita. Kalau misalnya kita nggak pintar nabung uang. Kayak aku nih miski kerja sama bos Raffi jujur nggak pintar nabung uang. Kenapa aku nggak pintar nabung uang? Karena semua keluarga aku tuh semuanya berpatungan sama aku. Jadi saya pesantrenin orang, saya beliin hadiah semua keluarga aku tuh. Tapi kalau misalnya lagi ada duit, saya kirimin ke kampung buat beli tanah, buat beli apa gitu ya. Itu invest akulah gitu. Mulai sekarang kamu nggak usah ikut aku, ikut gigi aja. Karena Raffi tar kayaknya kalau apa kamu ketawa mulu gitu. Emang Raffi tar selalu dari dulu sampai saat ini pun kalau ketemu aku tuh misalnya aku pulang kampung 20 hari. Terus balik ke sini tuh pasti dia langsung lari, nyamperin, meluk gitu. Raffi tar tuh kayak ikut mungkin karena dari kecilnya udah selalu sama aku sama lala kayak gitu. Terima kasih, terima kasih maknainya ya tambah tua, tambah banyak umur. Semoga tambah banyak bijaksana, banyak berkahnya itu aja sih.